Rusia menemukan ruang penyiksaan di dekat kota Kerson yang diakini digunakan oleh militer Ukraina. Tempat tersebut dikabarkan menjadi lokasi militer Ukraina membantai pasukan Rusia. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 4 Mei 2022, tempat penyiksaan itu berada di desa Zelinovka. Lokasi tersebut sekitar 7 km timur laut kota Kerson. Penyelidik Rusia dan Donbass telah menghimpun sejumlah bukti tentang dugaan kejahatan perang oleh militer Ukraina terhadap pasukan Rusia. Menurut sumber didas keamanan, di ruangan itu masih ditemukan mayat seorang pria berseragam militer Rusia. Di sekitar mayat itu ada bahan peledak kuat berserakan. Diketahui pihak berwenang di Rusia dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk bertahun-tahun mengumpulkan bukti atas dugaan kejahatan perang Ukraina, terutama batalion ultranasionalis Ukraina dan tentara reguler di Donbass. Tak terkecuali menyelidiki kasus penyiksaan dan pembunuhan warga sipel dan milisi Donbass dalam jaringan penjara rahasia. Baru setelah Rusia melancarkan operasi militer khususnya di Ukraina, sejumlah bukti kekejaman militer Ukraina ditemukan. Kali ini terhadap tentara Rusia yang telah ditangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!